Si Pemabuk, Penzinah, dan Sultan Murad IV Sultan Murad IV, Sultan Kekaisara Rotoman yang memerintah tahun 1623-1640, sering menyamar dan kemudian berbaur di tengah-tengah rakyat, lalu melihat secara langsung kehidupan negerinya. Suatu malam, ia merasakan kegelisahan dalam dirinya, dan ia merasakan keinginan yang sangat untuk pergi keluar. Dia memanggil Kepala Keamanan dan mereka pun segera pergi keluar istana. Ketika sudah agak jauh dari istana, mereka menemukan seorang pria tergeletak di tanah. Sultan memegang lelaki itu, tapi ternyata dia sudah mati. Pada saat itu, tak ada orang-orang yang peduli dengan kondisi maya tersebut. Orang-orang di sekitar tampak sibuk dengan dirinya sendiri. Akhirnya, Sultan berseru. Karena suara yang keras, semua orang melirik dan menerhatikannya, tapi tidak ada yang mengenali bahwa itu Sultan. Mengapa orang ini tergeletak mati di tanah dan mengapa tidak ada yang peduli? Di mana keluarganya? Tanyanya. Orang-orang menjawab, Dia memang begitu. Dia seorang pemabuk dan penzinah. Sultan mengatakan, Apakah dia bukan dari umat Muhammad? Sekarang bantu aku membawa ke rumahnya. Orang-orang bersama Sultan membawa jenajah lelaki itu ke rumahnya. Setelah mereka sampai di sana, orang-orang pun pergi kembali. Namun Sultan dan para pembantunya tetap tinggal. Ketika istri si pria itu melihat mayat tuaninya, dia mulai menangis. Dia berkata kepada mayat tersebut, Allah merahmatimu, aku bersaksi bahwa kamu adalah seorang lelaki yang soleh. Sultan bingung dan berkata, Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa suami Anda ingin soleh? Padahal orang-orang mengatakan hal-hal ini dan itu tentang dia. Begitu banyak orang yang mengatakan soal buruk tentang suami Anda. Sehingga tidak ada yang peduli bahkan ketika dia sudah meninggal. Wanita tersebut menjawab, Saya hanya mendoakannya, suami saya setiap malam pergi ke kedai dan membeli anggur sebanyak-banyaknya. Dia kemudian akan membawa pulang dan menuangkan semua anggur-anggur itu ke tanah tanpa dia meminumnya sedikitpun. Lalu dia selalu mengatakan, Aku menyelamatkan umat Islam sedikit hari ini. Dia akan pergi pada pelacur, memberinya uang dan menyuruhnya menutup pintu sampai pagi. Dia kemudian akan kembali ke rumah untuk kedua kalinya dan berkata, Hari ini aku menjaga seorang wanita muda dan remaja dari orang-orang yang akan memberinya hina. Orang-orang selama ini memang hanya melihat dia membeli anggur. Dan mereka terbiasa melihat dia pergi ke rumah pelacuran lalu mereka mencoba uangnya. Suatu hari saya berkata kepadanya, Kalau kau mati, tidak akan ada satu orang pun yang akan memandikannya. Tidak akan ada yang mensolatkanmu dan tidak akan ada yang menghuburkanmu. Dia tertawa dan menjawab, Jangan takut. Sultan bersama orang-orang soleh akan menyolatkan jenazahku. Sultan mulai menangis dan mengatakan, Demi Allah, dia mengatakan kebenaran. Karena aku adalah Sultan Murad. Besok kita akan memandikannya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Besoknya, Sultan, para ulama, orang-orang soleh dan rakyat, mensolatkan jenazah lelaki itu.